Halo, co-friends. Di sini kita punya pertanyaan nih. Pilih pecahan yang menunjukkan banyak lingkaran yang diwarnai. Yuk kita kerjakan soal ini bersama-sama. Semangat risiko, co-friends. Jadi untuk mengerjakan soal ini, kita ingat-ingat dulu yuk. Bentuk dari pecahan, kita misalkan sebagai A per B, maka artinya A-nya adalah pembilang, B-nya adalah penyebut. Untuk mengetahui pembilangnya, maka kita akan hitung jumlah bagian yang berwarna. Untuk mengetahui penyebutnya, maka kita akan hitung jumlah seluruh bagiannya ya. Sekarang kita lihat gambar yang kiri. Kita ketahui di sini warnanya full satu lingkaran penuh, maka artinya di sini nilainya adalah 1 ya. Maka artinya di sini adalah bilangan bulat dari 1. Kemudian kita lihat gambar yang kanan. Kita ketahui yang berwarna ada 1, 2, 3. Maka artinya pembilangnya adalah 3 ya. Kemudian kita hitung lagi yuk, selanjutnya ada 4. Maka artinya jumlah seluruh bagiannya adalah 4, sehingga penyebutnya adalah 4. Maka pecahan pada gambar yang kanan adalah 3 per 4. Nah sekarang kita akan buat menjadi pecahan campuran ya, karena kita ketahui di sini ada bilangan bulat dan ada pecahan biasa. Jadi pecahan campuran adalah pecahan yang merupakan gabungan antara bilangan bulat dan pecahan biasa. Kita ketahui bilangan bulatnya adalah 1, maka di sini kita tuliskan menjadi 1. Kemudian pecahan biasanya adalah 3 per 4, kita tuliskan menjadi 3 per 4. Nah sekarang kita ketahui bentuk pecahannya adalah 1, 3 per 4. Maka jawaban yang tepat adalah opsi yang dia conference. Wah mudah sekalikan conference menemukannya. Terima kasih ya sudah membantu kakak menyelesaikan soal ini. Sampai jumpa conference. Semangat terus ya belajarnya. Sampai jumpa conference. Sampai jumpa conference. Terima kasih.